Oke guys, yang ini semoga tidak melted. Ini tidak melted parah. Tapi ini es kini bagus. Oh, ini ya. Tutti frutti. Jadi ini ada real fruit chunks. Jadi ini ada potongan buahnya. Jadi ini benar-benar bentuknya. Tidak kecil-kecil amat dan tidak terlalu gede-gede amat ya. Tapi ini tidak cepat melted ya. Bagus juga es kini. Padahal tadi langsung jalan lumayan lama. Dia rasa... Panilanya berasa ya. Disini campurannya kacang merah. Buah nanas buat ceri. Jadi tidak terlalu banyak buahnya sih. Tapi lumayan. Cerinya ternyata ada yang gede juga guys. Nah ini gede banget nih cerinya guys. Hmm. Kacang merah. Yang ini Rp 5.500 guys. Harganya. Ini kacang merah. Yang gede-gede ya. Sepertinya. Jadi es krimnya... Softnya bagus gitu ya. Gak kayak es krim yang bener-bener. Kayak es krut gitu ya. Hmm. Wow. Wow. Dan teksturnya. Ceri kan biasanya identik. Manis-manis asem. Karena dia udah beku. Dia rasanya tuh lebih ke manisnya yang... Udah dingin gitu. Dia gak nyengat banget nih makannya. Di tambah sama kacang merah yang agak palit-palit. Gimana gitu ya rasanya. Jadi balance banget. Hmm. Wow. Dan teksturnya. Nyatu banget sama es krim panilanya. Yang lembut gini supaya. Nanasnya sih gak terlalu banyak ya. Karena hampir bayang kacang merah sama cherrynya. Lumayan sih. Hmm. 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 Ya guys. Habis satu. Ini lumayan. Lumayan enak loh. Kita lanjut ke yang mana ya. Supaya gak cepet melting ya. Kalau yang mulci pasti belakangan masih bisa dimakan. Kita lanjut ke si ini deh. Nah ini guys. Cokobom. Ini kayak. Ininya dia ya. Oh lah. Lebih kayak ke. Paddle popnya dia mungkin. Karena ini kan. Basicnya dia. Cokobom. Nah. Sampai ada. Buku-buku nya gitu guys. Ini. Bagus juga sih. Padahal udah lumayan lama. Ini pedal popnya dia lah. Nah. Bisa kalian lihat bentuknya kayak gini guys. Gak yang gimana-gimana gitu ya. Hmm. Hmm. Rasanya pun mirip. Gak. 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 Harusnya ini yang. 3300. Yang paling murah kayaknya. CB yang ini ya. Cokobom. 3300. Yang paling murah. Pedal popnya dia lah. Dan dalamnya beneran. Ada coklat melted ya guys. Coklatnya melted banget guys. Mantap. Kalau untuk textward ice nya dia. Agak kasar ya kalau yang ini. Bener-bener pedal popnya dia lah. Pedal popnya wals banget ya. Hmm. Rasanya pun mirip. Kayak kalian makan pedal pop. Cuma dalamnya karena ada coklat melted nya nih. Jadi yang bikin textward nya sedikit beda. Coklat melted nya ini bikin. Rasa manis itu jadi lain. Hmm. Meskipun cuma di atas aja sih kayaknya. Gak full. Disini ada. Ini ya. Langsung stick nya ada. Iya. Ini. Sebesar ya. Gak bisa cepat. Tapi gak bisa. Lama-lama juga makannya. Lama-lama juga makannya. Bisa kenalan brain freeze juga. Hmm. 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 Coklatnya gak sampai. Soalnya dia kan tengahnya ada stick nya ya. Di bagian atasnya tadi lumayan. Tapi kebawahnya dia kayaknya. Karena ada stick nya. Jadi ketahan sama di stick nya. Jadi gak bisa banyak-banyak coklat. Jadi coklatnya gak full. Hmm. Ini kok kalian pernah makan pedal pop. Pasti pernah ya semua makan pedal pop. Pasti kalian tau. Rasanya mirip-mirip. Tengahnya ada bener-bener coklat plafanya. Yang lele di dalam itu. Cokobomba itu dulu. Kita lanjut ke si. Ada lagi ya. Yang bener-bener gampang lele ya. Ah. Ini dia. Ini dia rasa mint. Pari-pari cokok mint. Jadi harusnya rasanya mint ya. Semoga rasanya mantap ya mint ya. Karena ini bungkusnya lumayan menarik. Warnanya hijau. Hijau tau sekali ya. Dan dia ini kayak piece harusnya. Ini nempel. Yah. Patah guys. Ini. Ternyata dia patah. Gak kurang panjang. Stick nya ternyata. Dan terlalu nempel lupanya. Kayak. Ini patah begini guys. Ternyata seperti ini. Patahannya. Ini harusnya nyambungnya begini. Nah. Ini aja. Samuanya harusnya begini. Nah. Harusnya kayak modelnya. Ukurannya saya-saya gak selalu jauh sama si cokobomb tadi ya. Sama. Gini. Dan ini dia tengah. Lagian gak full semua sih. Jadi ini ya. Pake lapisan cokonya ini. Ini juga segini. Makan yang mana dulu ya. Maksudnya iya. Maksudnya iya. Yang ini. Begitu masuk mulut. Mie nya. Gak yang nyangat banget sih. Tapi wangi nya berasa. Wangi min nya. Ini seger banget. Ini belum pernah ada. Ice cream nya kayak gini. Kayaknya gak ada sih. Brand lainnya gak ada yang keluar dari sambil kayak gini. Ini. Mie nya bukan yang yang nyangat. Dingin langsung di mulut gitu ya. Ada bau-bau min nya khas. Kayaknya gak terlalu ringat. Dia balance sama coklatnya ini. Dan menunjukkan dia. Semua ice cream nya tuh. Di setiap merknya pasti ada. Tulisan-tulisan Jepang nya ini. Maksudnya ini lokal bu. Cuma dapat lisensi namanya. Mungkin dari Jepang sana. Ini tercover sama. Coklat ini ya. Jadi sebenernya gak panggap. Min nya enak gak. Gak terlalu min nya maksa kan. Hmm. Nah. Harusnya yang ini milik-milik. Kalau ini. cookies and cream nya dia. Frost pie. Jadi ini Oreo. Biasanya ini jadi favorit sih. Karena rasa Oreo itu kan khas banget ya. Kalau campur di es cream nya. Bagian ujung nya. Dia. Bukan yang padat tapi sang string gitu guys. Jadi ini. Lumayan unik sih. Dia lumayan. Jadi tekstu nya sang string gitu. Hmm. Hmm. Kayak langsung lanjut kayak ini. Semoga gak nempelan tadi. Ah enggak. Oh oh oh. Oh oh oh. Karena dia Oreo. Dia punya tekstunya lebih smooth. Asal dilihat. Gampang bengkok guys. Ini untung. Langsung ni ya. Langsung aja ya guys. Hmm hmm. Hmm hmm. Hmm. Di dalamnya ada. Coco melt nya juga ternyata. Ini cookies nya berasa banget sih. ini coklat meltnya guys, mantap cabutnya kali ya, nah ini juga mantap aku rasa coklat dalamnya semua balance nya sama ya, nggak berubah nggak beda sama yang lain, kayak yang cokobong tadi, cuma beda kapalitasnya isinya sedikit lebih banyak tapi kebawahnya pasti mirip kayak yang si cokomin tadi dia lebih smooth yang ini, karena cookiesnya kan bikin esnya nggak terlalu mengikat ya, jadi agak lembutnya oke, tinggal 1,2,3,4,5,5,5 masih banyak kali sih, ini seperti yang ini deh ini barang-barang coklat, ini coklat pisang ini juga masih berasa sangat banget rasanya nih Semoga bentuknya unik Dan bener bentuknya pisang Tapi gak kayak pisang beneran sih Meskipun ini bentuknya ya maksa pisang Tapi gak full semua ya Ini dia tercover lagi sama kulit coklatnya ini Gue rasa pisangnya lebih wangian yang kambina Kambina yang cokobandana semua sepup itu Dia lebih wangi pisangnya dan lebih berasal Kalau ini standar sih Wangi esens pisangnya gak terlalu maksa banget Tapi ini kombinasi unik sih Kayak kalian makan pisang Dibukuin, dicirupin ke Cokowo Cokofondue gitu Kayak kalian makan di Hagendas gitu Kalau dia rasa pisangnya lebih strong lagi mungkin Ini lebih mantap Tapi mungkin kalau banyak coba nyangun di Rasap pisangnya ini gak terkuat sih ya Gue kalau langsung makan yang ini Tapi mungkin berasa juga pisangnya Dibukuin, bye-bye Tidak banyak 3 hai 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 dinginnya mulai berasa udah habis 12 udah habis 5 mungkus guys tinggal 1234567 masih ada 7 lagi bentar ini kan kap terus kok nggak dapet senoknya ya barusan beli ya gimana makannya guys ini barangannya kok gitu lanjut ke yang stick lagi kok gitu biar nggak keburu-buru sedangkan yang ini moccacino ini crossbite cokomin cookies and cream sama moccacino ini seharusnya hasil kopinya berasa semoga ya harusnya real coffee sauce jadi ada kopinya buat yang suka kopi pasti ini lumayan sih harusnya cuma dia bentuknya paling kecil lagi dari yang lain nah ini dia lebih kecil kalau yang tadi kan banyak-banyak dia mungkin karena kopinya mahal ya hmm 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 oh iya kalau coba yang tadi kan semuanya rasa hampir dominan ke manis-manis ya yang ini berasa kayak kopi-kopi pahitnya gitu ya tapi nggak pahit kayak kopi beneran banget sih tetap manis beras ket cuando dia ice cream kan hmm em existe kopi-sause nya nggak ada rasa kopi-sauseätta tapi berasa di Bagian ini Kopinya Oh, ini di kopi sausnya Gak terlalu banyak ya, sedikit Coba apa yang gini rasa Ini Rp5.500 Apa yang paling mahal? Rp3.000 Oh, ini paling mahal Oke, kita lanjut ke Yang gak tampak metode Gimana ya Nah, ini Strawberry Creeps Strawberry Creeps di Choco Monaco Jadi, ini kayak Tayaki-nya Tayaki itu kan Isinya kacamera Isinya kacamera sama Bentuknya ikan Jadi, biasanya kalau di Jepang Cetak pakai panggangan khusus Kayak sejenis wafelnya itu Jadi, dalamnya kacang merah Biasanya kalau di sana Tapi sekarang dibentuk seperti es krim Bentuk yang lumayan unik ya Ini bener-bener fish Ikan banget guys Nah, ini kiri kanan rata Coba isinya Wow, isinya pun juga lucu ya Nah, ini dia Ada gambarnya karena ini kecetak dari sini Dan ini ada lapis coklatnya Ini strawberry Tadi ada dua rasa sih Ini strawberry sama coklat Coklat vanilla atau coklat ya Karena itu kan biasanya Jadi, beliin strawberry Karena dia kan campur ek sim Jadi, gak garing banget Makan minum sebenarnya enaknya Kalau berketak Tapi, ini paling gak ribet sih Jadi, gak putar-putar meletit Karena dia udah dilapis Kayak waffle Masalahnya pilih yang ini Dia es krim strawberry-nya tuh Wangi banget pas krim lagi gigit Wangi strawberry-nya tuh bagus banget Smooth banget Coklatnya lumayan tebal juga sih Nih, tarangnya ya Coba kalau coklat lebih tipis Selang-seling kayak yang tadi Ini ada coklatnya yang lumayan tebal Jadi, pas gigit kayak Kalian gak sengaja kayak ada plastiknya Ini tebal banget Kalau yang kalian gak biasa Kaget Ini pasti langsung ketak Apaan nih gitu Sampai jumpa 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 cokot saus, ini enggak banget, dan ini konelomini, sebenarnya ada yang selainnya yang gede tapi tadi kosong jadi versi gedenya ya, ini versi minimya, bukanya ini sebenarnya bisa, harusnya bisa gitu tapi enggak bisa, tiga gitu, keras ini kecil dan ini juga murah juga yang kecil gini, enggak salah 4.000 ya yang ini apa sih namanya, jekon, 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 enggak ada ya, harusnya ada, karena ini namanya disingkat-singkat sih 4.000an lah pokoknya paling ini kayaknya, uh, perut dingin guys, ini udah gak melted sih, bentuknya udah enggak kekaruan ya, konnya atasnya udah kemana-mana hampir semuanya copot ke kertas ini ini kalau yang kalian temukan, yang konelo atau yang konserto, yang segede-gede-youtube one-nya, ini aja kayak hub, jadi abis dia punya vanilla-nya, smooth dan moist banget, dan ini lembutnya tuh, dia beda sendiri sih, kalau dibanding sama wals atau apa ya ini enak, ini tetep garing loh, konnya ini biarpun kecil, digimin lama, tetep crispy-nya bagus ini enak, ini tetep garing loh, konnya ini biarpun kecil, digimin lama, tetep crispy-nya bagus oke, lanjut ke yang ini deh, terakhir ini gimana makan kalau gak ada cup, gak ada sendok ya guys, harusnya semoga ada dalamnya ya dan dia ke pepper cup-nya lumayan, nge-press banget, iya loh gak dikasih sendok guys, gak ada sendok dalamnya, gak kayak Hagen-Dazs gitu kan ada, ini gimana makannya gak dikasih sendok ya, bener-bener gak dikasih sendok, ayo gak ada sendoknya guys, ini mana makannya dong, di gambarnya ada sendok loh ini pari-pari coklat, harusnya ada layer-layer di dalamnya sih ya, terus ini gimana? nah yaudah, ini bukus lagi kok ini gimana makannya, gak ada sendok ya, gak mungkin toket tangan kan kobok dulu ini oke guys, mungkin, itu-itu kalau gitu video kali ini yang ini mochi, ini gak perlu di review lagi lah, karena harusnya coklat biasanya dan kulitnya ternyata mau ngecewakan, gak kayak si Ice yang legendnya mochi yang lainnya oke, yang paling favorit itu si Tuti Puti ini oke guys, tadi udah cobain semua, ternyata yang si gak pake sendok itu rasanya sama aja kayak yang si Chocobom-nya tadi, cuma ini di dalam cup dan ada ID-nya ya ada sedikit-sedikit coklat, kayak coko-coko layer-nya gitu sama yang mochi-nya tadi, untung-untungan ternyata, tapi pas coba yang coklat dia kulitnya gak terlalu tebal kayak yang si Maca tadi, tapi tetep alot-nya tuh terlalu ngelawan di gigitnya jadi gak kayak yang kita makan di Walsh atau di es krim yang merek Ice dia yang lembutnya tuh moist dimakannya enak dia keras banget, bener-bener kayak ketannya tuh bener-bener tepung ketannya, atau ya yang tepung ketan asli Jepang atau gimana, karena kayak gitu oke guys, mungkin, itu aja video kali ini tadi sempat keputus juga, karena ternyata handphonenya overheat terlalu lama recordnya dan kejemur juga ditaruh dashboard sampai ketemu di video selanjutnya, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe-nya ya dengan bantu subscribe, semoga channel ini bisa berkembang menjadi yang lebih baik dan bisa besar seperti channel-channel vlogger lainnya sampai ketemu, see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati